Di peristiwa lainnya, pemerintah seorang ayah di Mojokerto, Jawa Timur, tewas dianihaya putri kandung. Pria lanjut usia itu meninggal dunia setelah terjatuh. Kepala korban membentur lemari karena berupaya menghindari amukan dari sang anak. Polisi mengevakuasi jenazah seorang pria berusia 70 tahun dari rumahnya di Kelurahan Wates, kota Mojokerto, Jawa Timur. Pria lanjut usia tersebut ditemukan tidak bernyawa di dalam kamarnya. Guna kebandingan penyidikan, jenazah korban dibawa ke resuda Dr. Wahidin Sudirahusodo Mojokerto untuk diotopsi. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat terlibat keributan dengan anak perempuannya. Bahkan wanita berusia 35 tahun itu berkali-kali menganiaya korban dengan menggunakan kursi plastik. Kendati telah berusaha menghindar korban tetap saja jadi sasaran amuk putrinya yang terus mengejar hingga ke dalam rumah. Pria tua itu akhirnya tersungkur dan meninggal dunia setelah kepalanya membentur lemari. Bercocok mulut dengan korban. Nama korban adalah S juga, Bapak Sutri Senol. Itu permasalahannya masih kita dalami. Kemudian yang bersangkutan memukul Bapak kandungnya dengan kursi plastik warna biru. Polisi telah mengamankan putri korban peninsial DN Kemuamposek Magersari. Penyidik juga akan melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap perempuan tersebut. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur.